Sejumlah kader HMI Cabang Lebak memasang sepanduk di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yang bertuliskan boykot kantor KPU Lebak pada Jumat 2 Februari 2024. Pemboykotan kantor KPU Lebak dilakukan lantaran HMI menduga terdapat kejanggalan dan perekrutan anggota komisioner KPU Lebak penuh kepentingan. Mereka menilai Kabupaten Lebak tidak kekurangan SDM serta masih banyak orang berkualitas sehingga tidak perlu ada import dari daerah lain. Ketua HMI Cabang Lebak Ratu Nisya Yulianti menjelaskan perekrutan anggota komisioner 2024-2029 dinilai tidak dapat dimenarkan lantaran banyak hal yang seharusnya menjadi telak ukur penting dalam penilaian. Sepanduk Baliho yang dimana hari ini adalah momentum dan juga rasa duka cita kami sebagai masyarakat Kabupaten Lebak khususnya karena dimana telah kita sama-sama ketahui bahwa hasil daripada perekrutan calon anggota KPU Lebak sangat dibilang dan dinilai tidaklah bersih dan juga penuh intrik-intrik kepentingan. Ketua HMI Cabang Lebak mempertanyakan orang-orang yang bukan berdomisi lidi Lebak bisa menjadi anggota KPU Lebak. Bahkan orang-orang yang diputuskan persalah oleh DKPP tetap lolos. Nano Soekarna Jurnalis Baten TV dari Lebak memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.